Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo antepelopers dimanapun kalian berada Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di panjangan umur dan juga dimurahkan rezekinya amin Kembali lagi kita akan mengulas dan memprediksi alur cerita sinetron terpaksa menikahi Tuhan Moda Untuk episode 22 hari Senin 31 Agustus 2021 Terlanjur sakit hati Kinanti putuskan pergi dari rumah Abimana Abimana merasa bersalah karena telah membohongi Kinanti dengan berselingkuh dengan sisalah itu Nah guys sebelum lanjut ke dalam videonya Langkah baiknya kalian semua klik dulu tombol subscribe nya Supaya kalian semua selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini Terlihat di episode sebelumnya di saat Kinanti membeli kue untuk Abimana ke sebuah kape Lagi-lagi Kinanti memergoki Abimana sedang berselingkuh dengan sisalah Hati Kinanti pun terasa sangat sakit ketika menyaksikan suami tercintanya Harus berselingkuh dengan adik tirinya sendiri yaitu sisalah Tanpa basa basi Kinanti pun langsung pergi dari kape tersebut bersama dengan David David pun mencoba menanyakan ada apakah dengan Kinanti Yang nampak sangat sedih itu Namun Kinanti tak menjawab apa-apa dan meminta David untuk segera masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat tersebut Sementara itu di adegan lainnya terlihat orang suruhan Sarah pura-pura menjadi tukang servis AC Agar bisa masuk ke kamar Abimana Dengan tujuan mengambil barang bukti pembunuhan berupa jam tangan milik Marisa itu Tetapi orang suruhan Marisa tersebut gagal karena Om dan Jumi Memergoki orang tersebut tengah mengecek-ngecek kamar milik Abimana dan juga Kinanti Karena panik orang tersebut pun langsung pergi dari rumah tersebut Tanpa basa basi mengambil bukti jam tangan pun tersebut Lalu di adegan selanjutnya terlihat Amanda masih merasakan trauma akibat dulu disiksa oleh Anita Bahkan ketika Amanda tidur pun bayangan menyiksa yang melakukan Anita masih terbayang Bayang oleh Amanda itu Disitu Amanda pun bertekad untuk membalaskan dendamnya terhadap Anita Nah guys sepertinya episode selanjutnya Abimana yang telah mengetahui penyebab Kinanti marah kepada dirinya Akan meminta maaf kepada Kinanti Tetapi rasa sakit yang ada di dalam hati Kinanti sudah terlanjut besar Kinanti pun meminta kepada Abimana untuk memberikan pergi dari rumah tersebut Abimana pun yang tak bisa apa-apa melawan keinginan Kinanti itu Akhirnya membiarkan Kinanti pergi dari rumahnya itu Tetapi beberapa saat setelah Kinanti pergi dari rumah Abimana pun sadar bahwa ada perasaan di salah satu hatinya itu perasaan cinta yang kini mulai tumbuh Lalu Abimana pun langsung mencari kepada Kinanti Sampai di rumah akhirnya Abimana jujur soal rencana balas dendamnya terhadap Sarah Setelah mendengar penjelasan dari Abimana akhirnya Kinanti pun mengerti dan mau memaafkan Abimana Nah guys bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya Jangan lupa saksikan terus sinetron terpaksa menikahi Tuan Muda setiap harinya pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di ANTP Sekian Dan sekilas informasi dari channel ini Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara rekomendasi dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton